Dalam program Kik Kontroversi, pasangan Amin menjawab pertarungan perebutan suara Nahdiyin. Pasangan Anies Muhaymin meyakini memiliki jejaring yang sangat luas, terlebih Gus Imin memiliki sejarah kultural di Jawa Timur. Kami tayangkan kembali cuplikannya. Itu bisa diperbandingkan oleh para pengamat, silahkan. Silahkan diperbandingkan berbagai latar belakang, jaringan, sejarah, sejarah elektabilitas, silahkan dibandingkan. Dan saya kok merasa segmen Jawa Timur dari berbagai survei yang saya lihat dan saya lakukan sendiri, itu saya lebih komprehensif, kira-kira begitu. Kenapa? Ada track sejarah, ada jaringan yang saya miliki kuat sekali, kemudian ada sejarah pergulatan di keluarga besar NU, yang semua saya kira tahulah. Saya tidak bisa ngomong kalau soal kelebihan saya, biar orang lain yang menilai. Kalau boleh saya ngerusin dikit ya, Gus. Saya juga melihat begini, kekuatan yang dimiliki oleh Gus Muhammad ini, justru karena beliau memimpin sebuah partai politik. Memiliki latar belakang kultural yang sama, tidak berarti memiliki basis dukungan yang sama. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan dukungan elektoral, elektoral itu maksudnya suara, itu harus ada jejaring yang tadi beliau sebutkan. Dan jejaring yang dimiliki PKB adalah jejaring yang sangat luas, ketika bicara Jawa Tengah, Jawa Timur, itu adalah home base-nya. Yang mereka memiliki jejaring yang sangat luas. Sehingga, yang dimiliki oleh Gus Muhammad ini bukan hanya secara kultural, beliau adalah cicit dari pendiri NU, tapi juga beliau merawat jaringan dukungan ahlus sunnah wal jamaah dalam sebuah partai politik yang dikelola secara modern oleh anak-anak muda. Anak-anak muda semua di PKB ini. Anak-anak muda semua yang jejaring itu sampai ke luh daerah. Dan saya merasakan, ke Jawa Timur sebelum bersama PKB dan sesudah PKB, rasanya beda sekali. Terasa sekali. Ini mas Anies yang menilai, bukan saya. Sudah dibelain tuh Gus. Iya, makanya silahkan dengarkan sendiri. Nah, di NU itu ada dua survei. Survei langit sama survei bumi. Nah, yang begini-begini tadi survei bumi. Nah, survei langit itu saya sudah prediksi. Kalau saya sama Mas Anies, pasti kader NU yang lain bakal laku. Tapi, siapa yang dahulu, dialah yang menang.